Pemprov DKI Jakarta terus menangani permasalahan sampah di perairan Muara Angke. Lalu sejauh manakah proses pengangkutan dan pembersihan sampah tersebut? Kita langsung bergabung bersama Muhammad Chah Reza di Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Reza, bagaimana pengangkutan sampah hingga siang ini Reza? Baik, terima kasih Fandi dan juga Pemirsa Spesial Report dapat saya informasikan bahwa memang saat ini pengangkutan sampah juga masih dilakukan baik dari Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta dan juga PPSU dari Pluit, Jakarta Utara, serta dari pihak Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat sedang melakukan pembersihan sampah yang memang masih dilakukan hingga rutin direncanakan hingga satu minggu ke depan. Proses pembersihan dilakukan ini cukup menarik. Pemirsa, kalau misalnya Anda bisa melihat ini adalah keranjang yang nantinya akan mengangkut sampah yang berada di dalam air begitu nantinya karena memang satu keranjang ini bisa mengangkut hingga 30 kg. Untuk itu, Dinas Kebersihan dan juga TNI memanfaatkan bambu-bambu yang ada untuk melakukan penggeseran sampah yang diangkut karena memang sampah yang diangkut juga bermacam-macam dari sampah rumah tangga berupa plastik dan nantinya akan digeser hingga menuju hulu yang nantinya akan diangkut dengan kapal yang memang telah disediakan dari Pemprov DKI Jakarta. Ada dua alat berat yang memang disediakan, satu di belakang saya disediakan alat berat, satu lagi di sebelah sana dekat dermaga Kali Adem yang memang untuk mengangkut sampah yang telah diangkut nantinya akan dibawa ke Bantar Gebang. Hingga tiga hari ini, ini adalah hari keempat sudah lebih dari 50 ton sampah diangkut dan dibuang ke Bantar Gebang. Nantinya kalau misalnya Anda bisa lihat sampah yang ada di sebelah kanan saya di sana juga akan diangkut oleh petugas dan juga sampah yang di ujung sana juga masih tampak menumpuk, gunungan sampah juga masih terlihat. Nantinya di prediksi pengangkutan sampai ini akan berlangsung selama kurang lebih satu minggu. Setelah sampah ini diangkut, peranaman mangrove juga akan dilakukan. Usai jeda, pemirsa, saya masih akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda dengan sejumlah dari sumber yang memang sudah hadir di Muara Angke Jakarta Utara. Proses pemirsa masih dilakukan, nanti saya akan memberikan informasi bagaimana sebenarnya kendala yang dihadapi oleh para petugas.